Hari baru, semangat baru. Kita mulai hari ini dengan selalu bersyukur dan bersiap buat pengalaman baru yang akan kita terima hari ini. Karena hidup cuma sekali, jadi nikmatilah hidupmu dan jalankan hobimu. Selamat datang di video saya. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan membahas mengenai penyebab mengapa telur burung merpati kita gagal menetas. Apa saja penyebabnya, akan kita bahas hari ini. Jadi ikuti terus. Oke, tapi sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya jika lo kawan-kawan bisa menekan tombol subscribe yang ada di bawah, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, sehingga jika lo saya mengupload video baru, kawan-kawan, bahkan orang pertama yang akan saya beritahu tentang video terbaru saya. Jadi tetap dukung channel ini, supaya bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dan jika lo kawan-kawan merupakan salah satu yang mungkin sedang mengalami kondisi yang serupa, ataupun yang mungkin pernah mengalami kondisi seperti itu, saya sarankan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir, sehingga informasi yang akan saya berikan dapat tersampaikan dengan baik kepada kawan-kawan sekalian. Jadi, tetap ikuti terus. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi telur burung merpati itu gagal menetas. Mungkin kamu merupakan salah satu orang yang sedang mengalami hal seperti ini, ataupun mungkin kamu pernah mengalami hal seperti ini. Jadi pada video kali ini, saya ingin berbagi sedikit informasi, serta ingin membagikan sedikit pengalaman saya, bagaimana cara saya untuk mengatasi burung merpati saya yang gagal untuk menetas. Tetapi sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengatasinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa faktor-faktor yang menyebabkan telur burung merpati peliharaan kita tersebut gagal menetas. Kita harus menganalisis satu persatu masalah yang mungkin saja timbul sebagai penyebab telur burung merpati kita itu gagal menetas. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, yang mungkin menjadi faktor penyebab telur burung merpati peliharaan kita itu gagal menetas. Cuaca di sekitar kandang ataupun daerah di mana tempat kalian tinggal itu sedang mengalami kondisi pancaroba ataupun kondisi cuaca ekstrim yang berubah-ubah dari panas ke dingin, dingin ke panas, 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 dingin, dingin. Mungkin seperti itu. Karena cuaca juga mempengaruhi faktor menetas atau tidaknya telur burung merpati, di mana telur burung merpati memiliki suhu khusus yang ideal untuk bisa menetaskan telur tersebut. Jadi bagaimana mungkin telur bisa menetas dengan baik sementara kondisi lingkungan di sekitarnya itu dalam kondisi yang kurang bersahabat bagi telur tersebut. Jadi itu menjadi spekulasi saya yang pertama penyebab telur burung merpati itu tidak menetas. Faktor cuaca. Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Solusi dari saya pribadi, saya mengambil telur yang sedang mengeram. Oh maaf, saya mengambil indukan yang sedang mengerami telurnya. Saya pindahkan lokasi tempat dia mengeram ke lokasi yang lebih nyaman. Berhubung saya memelihara merpati dengan metode kandang seperti ini. Jadi saya angkut sama kandang-kandangnya. Yang dahulu saya letakkan kandang itu di luar. Kemudian saya angkat kandangnya dan saya bawa masuk ke rumah. Saya pastikan kandang burung merpati dalam kondisi yang ideal. Karena saya berpikir kalau saya letakkan di dalam ruangan, pasti kondisi lingkungannya lebih stabil. Tidak terganggu oleh hembusan angin, tidak terganggu oleh terik matahari, tidak terganggu oleh dinginnya malam, ataupun tidak terpengaruh oleh lembabnya udara di sekitar. Jadi saya taruh dalam rumah yang saya pastikan kondisinya lebih stabil. Jika lo saya taruh di rumah, daripada burung merpati yang sedang mengeram, saya biarkan di luar dengan kondisi cuaca yang tidak baik. Itu pengalaman dari saya bagaimana cara mengatasinya. Jika lo cuaca di daerah tempat kalian tinggal dalam kondisi yang tidak kondusif dan tidak bersahabat bagi merpati yang sedang mengerami telurnya. Oke, dan yang kedua, yang menjadi faktor penyebab telur burung merpati, peliharaan kita itu juga dalam menetas. yaitu banyaknya pengganggu-pengganggu yang ada di sekitar kandang merpati yang menyebabkan burung merpati peliharaan kita itu stres dan tidak nyaman saat bertelur. Membuat dia gelisah, membuat dia tidak nyaman untuk bisa berdiam dan mengerami telurnya. Hal-hal pengganggu apa saja yang mungkin bisa mengganggu atau mempengaruhi merpati jadi tidak nyaman dan bahkan stres saat sedang mengerami telurnya Menurut pengalaman saya, dalam hal ini saya menyebut seperti tikus, saya cicak, misalnya cicak, semut, anjing, kucing, musang, biawak, ataupun hewan-hewan lain yang di sekitar. Karena saat merpati sedang mengerami telurnya, dia sangat butuh ketenangan. Tapi bagi kamu yang mungkin memelihara merpati di rumahan itu, tahu nggak yang rumahan merpati, yang dia diterok tiang tinggi, diterok di atas, itu pasti jauh lebih nyaman untuk merpati. Karena dia pasti akan terganggu dari hal-hal hewan-hewan pengganggu seperti yang sudah kita bilang sebelumnya. Jadi, saya berspekulasi juga, mengapa burung merpati peliharaan kita saat mengerami telurnya dan semua telurnya itu jong, melompom, tidak berisi apa-apa, ya mungkin di saat proses pengeraman, burung merpati peliharaan kita merasa terganggu, merasa terusik, merasa tidak nyaman, sehingga dia gelisah, dia keluar masuk-keluar masuk tempat pengeraman, sehingga suhu dalam pengeraman telur tidak stabil dan menyebabkan embryo di dalam telur burung merpati peliharaan kita itu gagal untuk berkembang. Dan pada akhirnya, busuk. Setelah penantian lama kita, kita menunggu sekitar 18-22 hari dan akhirnya nihil, tidak berbuahkan apa-apa. Hanya bau busuk yang dapat kita terima. Jadi, perhatikan juga kondisi lingkungan di sekitar kandang merpati kita. Pastikan nyaman untuk merpati kita, pastikan juga bebas dari hewan-hewan pengganggu yang mungkin membuat merpati kita stres. Dan yang ketiga, ini kita masuk ke faktor internal dari merpatinya. Kita masuk ke faktor nutrisi. Hal yang mungkin menyebabkan telur burung merpati peliharaan kita itu gagal menetas karena kita kurang memperhatikan gizi dari pakan burung merpati kesayangan kita. Itu penting. Jikalau kita ingin burung merpati menghasilkan telur-telur yang berkualitas dengan bibit-bibit yang tangguh dan kuat, kita harus bertanggung jawab memberikan pakan yang bernutrisi cukup. Kita bilang cukup, tidak usah terlalu tinggi. Pakan yang cukup memenuhi kebutuhan merpati tersebut. Karena jikalau pakan yang kita berikan bernutrisi cukup dan menuhi segala kebutuhan merpati, pasti telur yang dihasilkannya akan berkualitas baik dan embryo yang terdapat di dalam telur itu pasti jauh lebih kuat untuk menahan segala keadaan-keadaan yang mungkin bisa mengganggu perkembangan embryo tersebut. Jadi kamu harus memberikan pakan yang bernutrisi kepada makhluk kamu. Berikan kacang hijau, berikan kacang tanah, berikan juga jagung, berikan juga milet, atau bahkan kamu bisa memberikan vitamin-vitamin pendukung lainnya. Seperti kamu bisa memberikan bubuk kalsium, kamu bisa memberikan grit, atau kamu bisa memberikan vitamin ayam petelur, itu ekstimulan. Kamu bisa memberikan itu, tapi jangan berlebihan. Ingat, pemberian vitamin yang berlebihan itu berdampak buruk bagi merpati. Jadi jangan pernah memberikan vitamin apapun secara berlebihan. Berikan yang cukup, takar sebagaimana kebutuhan merpati kita. Jangan memberikan segala sosial yang berlebihan. Oke? Jika segala vitamin, kebutuhan, nutrisi yang diperlukan oleh merpati kita untuk bertelur itu bisa tercukupi dengan baik, pasti telur yang dihasilkan akan berkualitas baik pula. Dan pasti akan lebih tangguh lagi menghadapi kondisi saat pengeraman. Dan ikla akan menetas dengan baik. Oke. Dan yang faktor yang keempat, yang menyebabkan telur buruk merpati kita itu gagal menetas, ialah faktor kesuburan dari indukan merpati yang kita pelihara. Kesuburan merpati itu penting. Karena bagaimana mungkin bisa menetas, kalau indukan merpatinya saja tidak subur. Dan faktor kesuburan di sini bisa dipicu dari usia buruk merpati itu tersebut. Usia buruk merpati yang terlalu muda itu menyebabkan embryonya kurang berkembang dengan baik dan embryonya tergolong lemah. Kemudian, faktor buruk merpati yang sudah terlalu tua. Buruk merpati yang sudah terlalu tua juga sudah mengalami penurunan tingkat reproduksi yang menyebabkan juga kematangan dari sel telur dan sel sperma dari indukan betina dan jantan itu kurang kuat lagi sehingga embryo yang dihasilkan juga tergolong lemah. Dan bisa saja, mungkin karena kena guncangan terse sedikit, kena benturan sedikit, ataupun kena udara dingin sedikit, embryo yang lemah itu bakalan langsung mati dan bakalan langsung menjaga telur itu busuk dan gagal untuk menetas. Jadi, buat kamu-kamu yang mungkin sedang berusaha untuk mengembangbiakan beternak merpati supaya telur yang kamu hasilkan itu berkualitas baik dan telah menetas dan menghasilkan pi-pi merpati yang kuat dan tangguh, alangkah baiknya, kamu itu memelihara merpati dalam kondisi ideal untuk bertelur. Kalau menurut saya pribadi, tingkatan puncak produktivitas bertelur dari merpati, saya pribadi memperkirakan di usia sekitar 2 tahunan, 1,5 atau 2 tahunan. Itu merupakan titik puncak di mana produktivitas dari reproduksi merpati itu berada di titik ketingginya. Dan yang faktor terakhir yang saya berspekulasi penyebab telur buruh merpati, peliharaan kita itu gagal untuk menetas, ialah faktor telur tidak dibuahi atau dalam istilah kerennya itu telurnya invertil. Jadi telurnya itu tidak dibuahi. Jadi tidak terjadi, karena kita tahu untuk proses perkembang biakan itu adalah perjumpaan dari sel telur sang betina dengan sel sperma dari sang jantan. Dia masuk, barulah terjadi, itu namanya pembuahan. Tetapi jika ada pun sel telur betina, tetapi ini sel sperma jantan, dia melenceng ke mana-mana, maka tidak akan terjadi pembuahan. Itu prinsip dari proses perkembang biakan. Jadi, bagaimana mungkin bisa telur ditumpah netas, tetapi tidak terjadi pembuahan di dalam telur tersebut. Dalam istilahnya itu invertil. Jadi dapat dipastikan, telur yang invertil atau tidak dibuahi oleh sang jantan, pasti akan busuk dan tidak akan menetas. Karena pada dasarnya, burung merpati betina, walaupun dia tidak memiliki jantan di sekitarnya, dia pasti akan tetap bertelur. Itu sudah menjadi siklus hidupnya, dia akan menghasilkan telur. Ini tidak tergantung apakah ada jantan atau tidaknya, ada atau tidaknya jantan yang bersedia untuk mengawininya. Jika ada jantan yang mengawini betina itu tersebut, maka terjadilah pembuahan, dan telur yang di sekolah betina tersebut akan bisa menetas dan menghasilkan pi merpati. Tapi jika betina itu sendirian, dan tidak ada jantan yang bersedia mengawini dia dan membuahi telur yang ada di dalam dirinya, sehingga telur yang menghasilkan betina memang akan menghasilkan telur, tapi telur tersebut tidak akan dibuahi, dan mau sampai kapanpun dirami, mau sampai tujuh kali lebaran, mau berapa kali tahun baru, tidak akan pernah bisa menetas karena tidak terjadi pembuahan dalam telur tersebut. Faktor penyebab telur burung merpati yang kita pelihara itu tidak dibuahi oleh jantan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Di antaranya adalah posisi di saat perkawinan antara induk merpati jantan dan betina itu tidak dalam kondisi yang benar ataupun melenceng, sehingga spermasan jantan itu tidak masuk ke keluakasan betina, sehingga gagal dari pembuahan. Mungkin ini jantan, ini betina, ini jantan, pas jantannya mau berusaha memasukkan sperma, mau menyuntikkan sperma ke dalam indukan betina, gagal. Karena mungkin posisinya yang kurang baik, ataupun betina yang bergerak-gerak, goyang-goyang, tak gimana, sehingga gagal. Itu mungkin faktor yang pertama, yaitu posisi perkawinan yang kurang baik. Atau bisa juga dipengaruhi oleh indukan dari merpati yang kita pelihara itu ada kecacatan, atau mungkin sayapnya yang kurang baik, kakinya yang pincang, lehernya mungkin yang leper-leper, entah apapun namanya itu, pasti ada kecacatan fisik yang terjadi di burung merpati peliharaan kita, yang menyebabkan posisi dari perkawinan merpati tersebut tidak berlangsung secara baik. Dan yang selanjutnya, menyebabkan terutu invertil, itu bisa saja dari adanya bulu, adanya bulu yang mengganggu. Kita perhatikannya. Kita ambil perhatiannya. Ups, sayang. Oke. Di sini yang saya bilang adanya bulu pengganggu itu seperti ini. Ini saya ada merpati cacobin. Mungkin semua merpati pasti ada. Ini bulu pengganggu seperti ini. Ini. Bulu-bulu yang lebak seperti ini. Maaf ya. Ntar saya. Ada gini bulu-bulu yang di sini. Terkadang bulu-bulu yang ada di sekitar daerah belakang, daerah bokong, daerah pantat dari merpati peliharaan kita, yang mungkin bulunya tersebut terlalu terlalu lebat, atau terlalu rimbun. Setelahnya, bulu-bulu yang di sekitar itu terlalu rimbun. Sehingga saat sejantan hendak menyentikan sperma ke dalam tubuh sang betina, sebenarnya posisinya sudah baik. Posisinya sudah baik di atas. Tetapi saat jantan memasukkan, rupanya malah nempel ke bulu-bulu. Malah spermanya nempel ke bulu-bulu. Bukannya masuk ke dalam, keluar ke betina. Itu bisa saja terjadi. Kalau dari saya, seberapa saat saya tengok bulunya sudah terlalu lebat, ataupun sudah terlalu rimbun, saya rasa, saya pasti akan memotong. Tetapi tidak memakas habis. Karena saya tahu, bulu yang ada di belakang daerah, belakangnya betina itu sangat dibutuhkan kelak saat mengerami telurnya. Jadi saya gunting seperlunya saja. Daerah-daerah yang saya rasa mengganggu, saya gunting dengan rapi. Bukan menghabiskan semua bulu di belakangnya. Itu saya tidak sarankan. Cukup perhatikan, berikan ruang yang cukup, dan tidak terlalu rimbun. Karena kalau itulah, kalau dia terlalu rimbun, bisa dibayangkan, ini betina, ini jantan, mau dikawini, mana nempel ke bulu-bulu. Bukannya masuk ke daerah, bukan masuk ke dalam betinanya. Itu ayam pelung saya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Jadi itu dia beberapa spekulasi saya, dan pengalaman pribadi saya, mengenai bagaimana cara mengatasi telur burung merpati yang gagal, ataupun jong, dalam jong menetas. Sedikit pendapat dari saya, mengenai penyebab burung merpati gagal menetas. Dan tadi saya juga sudah memberikan sedikit informasi dan pengalaman saya, mengenai bagaimana cara mengatasinya. Oke, mungkin sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya harap kamu menyukai video ini, dan jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di tekan tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa di like, dan jangan lupa di share ke kawan-kawan kamu yang mungkin pernah mengalami hal serupa, ataupun pada saat ini sedang mengalami hal seperti ini. Semoga bisa menambah informasi, serta sedikit pengalaman buat kawan-kawan semua, sehingga jika terjadi kondisi yang serupa, kawan-kawan bisa mengantisipasinya, supaya tidak terjadi kondisi seperti itu. Terima kasih sudah menonton, kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.